Halo guys, kembali lagi tuh channelnya aku masih sama Ria Jadi hari ini Aku lagi Ke rumah kakak Iparaku Dan hari ini katanya dia mau bikin roti pisang Dan aku mau mencicipin Gimana Apakah roti pisang punya kakak Iparaku tuh enak atau enggak Jadi Ikut yuk, kita bikin roti pisang Jadi guys, ini bahannya Yang mau dibikin buat roti pisang Ini santan Kalian tau kan Santannya ini dari kelapa parut Yang dicampur air Terus yang ini pisang Tepung terigu, telur Dan Gula Nanti dicampur semua Saatnya kita bikin Jadi ini Dimasukin Nah santannya nanti diperas kayak gini guys Ini yang merasnya kakak Iparaku Aku cuma tukang merekam Habis itu Dimasukin gula Untuk manisnya sesuai dengan Kemauan Mau manis sekali Atau mau sedang Terserah Habis itu diaduk guys Terus Supaya ada gurih-gurihnya Di roti pisang Jadi dicampur garam secukupnya Habis itu Diaduk lagi Habis itu Dimasukin telur Satu aja guys Gak usah banyak-banyak Takut dia ngembang Ngembang Habis itu diaduk lagi Sampai rata Jadi guys Supaya lebih gurih Jadi ditambahkan Santan kemasan kayak gini Terserah kalian mau Santan merek apa Ini Supaya Di roti pisangnya nanti Santannya lebih berasa gitu Cukup pakai Satu santan yang besar Kayak gini Habis itu diaduk lagi Habis itu Dimasukkan Tepung terigu Tepung terigunya Pake takaran kah Takarannya sesuai aja guys Karena ini Pake takaran Yang sesuai dengan Hati Nurani Ini sendok yang kedua Jadi Katanya Untuk Tekstur Dari roti pisangnya Dibilang encer Enggak Dibilang terlalu padat Juga enggak Jadi kayak sedang gitu guys Nanti kita lihat Akhirnya Habisnya dimasukin pisang Habisnya dimasukin pisang Loh Pokoknya Tekstur darinya nanti Enggak lembek Sama enggak cair Sama enggak terlalu padat juga Pokoknya di tengah-tengah gitu loh guys Jadi Ini dia guys Teksturnya Jadi enggak terlalu encer Kayak gitu Habis ini Nanti dimasukin pisang Ini dimasukin pisang Ini yang kita pakai Pisang talas guys Jadi terserah aja Mau pakai pisang apa Mau pisang raja Mau pisang apa Terserah Kalau mau banyak pisang Juga bisa Kalau banyak pisang Yang pastinya Enak dan terasa pisangnya Jadi guys Ini cetakannya Dipanasin dulu Di api sedang Habis itu Dioleskan Ini Minyak Supaya Roti pisangnya Nanti enggak lengket guys Dioleskan Dioleskan Ke semua Loyang Jadi Ini saatnya Dimasak guys Karena Sudah panas gitu Dimasuk Dimasukkannya Jangan terlalu penuh Takut yang tidak Tumpah Terus ditutup deh Dan kita tunggu Sampai masak Ini dia Sudah masak Jadi ini guys Roti pisangnya Sudah masak Ini Roti pisang Alah kakak ipar aku Saat ini Kita coba Jadi guys Ini sudah masak Roti pisangnya Saat ini Kita coba Ini aku mau Berbagi kenikmatan Sejak ritual Sama kalian Gimana Enaknya Roti pisang Punya kakak ipar aku Ini Roti Ini terasa Pisangnya juga terasa Santannya juga terasa Karena Roti pisangnya Sudah masak Dan aku mau Menghabiskan Roti pisangnya Jadi video ini Aku cukupkan Sampai sekian dulu Sebagian yang suka Dengan video Aku akan bisa Subscribe Like Comment Terus jangan lupa Hidupin loncengnya Supaya kalian Terus menyaksikan video Plain yang aku buat Sampai jumpa Selamat menikmati Bye 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 Terima kasih telah menonton!